Hai assalamualaikum Selamat datang kembali di channel saya jadi di video kali ini kita akan membahas tentang Android 11 di pipo y12 ya Oke jadi sebelumnya itu saya udah buat video dengan judul pipo y12 update ke Android 11 kalian udah dapat atau belum ya jadi di komentar ya maksudnya di video ini kita udah mendapatkan kurang lebih 700 komentar ya dan banyak yang berkomentar terlalu kesah tentang Android 11 yang udah pada update ya dan buat yang belum mungkin kalian tunggu aja ya karena disini saya juga udah dapat untuk update-an ke Android 11 ini jadi udah video yang saya buat itu mungkin udah sekitar satu bulan yang lalu ya jadi belum ada lanjutannya karena berhubung memang saya juga belum dapat nah sekarang saya udah dapat Android 11 nya jadi nanti akan kita buatkan lagi video untuk kelebihan dan kekurangan di pipo y12 setelah update ke Android 11 ya sesuai dengan banyak yang berkomentar katanya Bang batin tutup video tentang kelebihan dan kekurangannya yang mungkin untuk kelebihan dan kekurangannya akan kita upload di video selanjutnya ya karena update-nya ini belum saya update ya jadi mungkin untuk update-nya akan saya lakukan nanti malam biar jaringannya lebih stabil dan biar bisa lebih cepat ya jadi buat kalian yang misalnya belum dapat kalau misalnya pun udah dapat masih ragu pengen update atau enggak ya jadi bisa kalian baca-baca di call di video saya yang udah dipublikasikan ya jadi disini udah banyak yang komentar mulai dari yang komentar bagus pun komentar yang kurang bagus ya jadi yang kurang bagus maksudnya di sini banyak yang ngeluh karena ngelag lah ataupun file enggak kedeteksi ada yang kartu enggak kedeteksi ya jadi disini buat kalian yang misalnya udah dapat dan masih bingung mau di update atau enggak bisa baca-baca komentar di video saya sebelumnya ya untuk linknya kan udah saya sertakan di deskripsi deskripsi video ya jadi bisa lihat disini banyak komentar-komentar yang udah masuk ya baru dapat tadi malam dan masih banyak komentar ya ada yang bilang kalau ngelag gitu enggak apa-apa ya hanya ngelag sekitar 10 menit awal ya kalau udah di update ke maksudnya kalau udah sekitar setengah jam kesana udah nggak bakal ngelag lagi-lagi katanya namun buat yang masih ragu bisa baca-baca lagi ya komentar disini dan untuk video ini mungkin saya cuma mengingatkan saja ya karena untuk pipa 12 ini beneran update ke Android 11 ya sebagai bukunya disini saya udah dapat dan akan saya update nanti malam dan untuk video untuk video video selanjutnya akan kita update lagi ya untuk kelebihan dan kekurangannya mungkin videonya gitu aja semoga